Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan para hadirin semuanya, teman-teman semuanya yang sangat biasa istiqomah dalam kajian ini. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah sampai di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat yang ke-13. 12 atau 12 ini? Ayat 12. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah menambah keberkahan kajian kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat yang ke-12 ini? Al-Baqarah ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ketika orang munafik diseru untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang membuat perbaikan. kerusakan apa yang ditimbulkan orang-orang munafik? Orang-orang munafik saat ini, saat itu ya. Orang-orang munafik di Madinah ya. Saat ketika Rasulullah dan para sahabatnya sudah terijrah di Madinah. Yang mana ketika mereka tidak mau beriman, meskipun di dalam misalnya dia menyatakan keimanannya, karena merasa tersaingi atau merasa tersisihkan. Ketika saat itu umat Islam berkembang pesat di Madinah, sehingga mereka orang-orang yang kafir, orang-orang dari orang-orang Yahudi itu. Sehingga mau tidak mau harus panamnya merubah dirinya. Yang aslinya dia adalah singa, yang aslinya dia adalah serigala, menyamar menjadi domba. Sehingga tidak ketahuan, sehingga di dunianya itu mendapatkan hukum-hukum sebagaimana orang-orang yang beriman. Ketika mereka diucapkan seperti itu, karena mereka saat itu juga membuat kerusakan, salah satunya adalah sering membuat onar, sering membuat fitnah, membocorkan rahasia-rahasia orang yang beriman kepada orang-orang kafir di Mekah saat itu. Jadi kelemahan-kelemahan yang terdapat orang-orang yang iman, para sahabat dan Rasulullah itu dibocorkan. Sehingga itu termasuk mufsidun. Berarti orang-orang yang membuat kerusakan. Tapi kalau dituturi, dituturi itu masa dinasihati, mereka malah melonjak. Saya tidak seperti itu. Kalau kita itu orang yang, posisi kita adalah orang yang membuat kesalahan, atau apa, kalau kita diperbaiki, kita terima saja. Jangan malah melonjak. Kalau kita benar-benar membuat kerusakan, membuat kesalahan, ketika diperbaiki orang lain, kita terima. Kalau tidak terima, bermakluk diri-diri orang yang... Lalu ayat yang ke-12. Ketika mereka menyatakan seperti itu, bahwa mereka itu sebenarnya orang-orang yang membuat perbaikan. Lalu Allah menyangkal dengan... Ingatlah. Sesungguhnya mereka, hakikat mereka orang-orang munafik itu, orang yang membuat musidun, orang yang membuat kerusakan di bumi. Tetapi mereka tidak apa? Ya turun. Tidak sadar. Oke, kita irap dulu. Ala harfu istiftaheng. Mabennun ala sukuni. Ala di sini adalah berubah huruf istiftah yang mana dia mabenni sukuni. Ini baru ketemu ya, huruf istiftah. Jadi huruf istiftah itu adalah fungsinya sebagai peringatan. Jadi huruf istiftah itu sama dengan huruf tambih. Sama. Fungsinya sama. Istiftah atau huruf tambih itu fungsinya sama. Yaitu huruf yang fungsinya memberi peringatan. Atau seruan. Ya seruan agar hot top itu, lawan bicara itu fokus pada sumber suara. Fokus pada mutakaling. Nah, itu namanya istiftah. Kenapa dia dikatakan istiftah? Karena dia letaknya di depan. Di depan dari kalam. Jadi ala itu pasti di depan. Di depan dari kalam. Kalimat. Tapi kita ambil ya. Fungsinya itu tadi untuk sebagai peringatan. Atau seruan agar mukhot top itu fokus ya. Ada perhatian ke kita. Itu namanya huruf istiftah. Kita katakan huruf tambih pun. Tidak masalah. Sama saja. Innahun ya. Innahun ya. Ina adalah karbutaukidin wanasbin. Ina di sini adalah berupa huruf taukit ya. Huruf taukit ya. Huruf taukit ya. Huruf taukit itu maksudnya huruf untuk menguatkan ya. Maksudnya sesungguhnya. Berarti sebagai penguat. Penguatkan makna setelah itu. Wanasbin dan huruf nasol. Oke. Oke, maaf. Yang suaranya ada. Silahkan di mute ya. Silahkan yang suaranya. Lalu, Hulm adalah domirun mutasilun ya. Mabdun ala sepuni fi mahalinasbin. Domir mutasil, dia menempatkan Iraf Nasol sebagai isimnya Ina. Karena Ina adalah huruf nasol yang menasupkan isim. Hulm ada dua ya. Inna, Hulm, Hulm. Inna, Hulm, Hulm. Ada double Hulm. Hulm di sini adalah. Ada beberapa versi ya. Ada beberapa versi Iraf. Ada tiga di sini ya. La kafihi salah satu aujahin. La kafihi salah satu aujahin. Minna lirobi. Ada tiga versi Iraf. Tua'afiru fi irobi al-musjiduna ba'daha. Tiga versi Iraf. Hulm ini bisa memengaruhi Iraf lafal musjidun. Tergantung musjidun kita jadikan apa. Jadi, Hulm yang kedua itu bisa memengaruhi Irafnya lafal musjidun. Versi yang pertama. Hulm di sini adalah. Domi run munfasilun. Domi run munfasilun. Domi run yang terpisah. Bisa beri sendiri ya. Tidak butuh tempelan gitu. Nah, itu namanya. Domi run munfasil. Di sini. Mabnun ala sukun. Dia mabni sukun. Aladi furika ila domihi. Diberi harokat domah. Aslinya tetap dalam keadaan sukun. Tetapi dihidupkan dengan harokat domah. Humul. Alasannya apa. Mana andil tiko isakinain. Agar tidak bertemu dua sukun. Sukunya mim dan sukunya lam. Kalau kita jadikan domir munfasil. Maka posisi Irafnya dia sebagai. Menempati Iraf. Rafah. Sebagai muqtadaun muqtada. Wal muqtadauna. Maka lafal muqtadauna. Setelahnya itu sebagai apa. Khobarun. Khobarnya hum. Hum yang kedua ya. Khobarnya hum itu. Yang mana marfu'un Irafnya Rafah. Bil wawi. Tanda Rafahnya dia adalah memakai huruf waw. Karena muqtadauna adalah. Jamak mudhakar salimnya. Wal jumlatu minan muqtada iwal khobari. Ada pun jumlah. Yang terdiri dari muqtada khobar. Maksudnya hum. Al-muqtadauna. Hum muqtada al-muqtada. Khobarnya. Fima lirofi. Dalam Iraf. Jumlah ismiah ini ya. Menempati Iraf. Rafah ya. Menempati Iraf Rafah sebagai apa. Sebagai khobaru inah. Jadi inah tadi isimnya berupa hum. Hum yang pertama. Khobarnya adalah jumlah ismiah. Humul muqtadauna. Itu khobarnya inah. Selanjutnya. Wa jumlatu min inah wa ismiah wa khobariyah. Jumlah kalimat terdiri dari inah. Isimnya yaitu hum yang pertama. Khobarnya yaitu jumlah ismiah. Humul musidun. La mahalalah ha minan Irafi. Tidak menempati posisi Iraf. Sebagai apa? Isi inah viatun. Sebagai kalimat baru. Itu versi Iraf Khum yang pertama. Khum yang ini ya. Khum pertama maksudnya hum. Humul ya. Irafnya adalah tadi. Domir muqtada. Khum yang kedua. Iraf versi yang keduanya adalah. Khum disini sebagai domiru faslin. Domir penyelah-nyelah saja. Pemisah. Antara muqtada khobar. Berarti dia sebagai domir fasl. Pemisah. Kalau kita jadikan hum yang kedua itu sebagai domir fasl. Pemisah saja. Jadi la mahalalah. La mahalalah humil iraf. Tidak menempati iraf. Tidak menempati posisi Iraf apapun. Wal musiduna. Maka lafal musidun itu sebagai apa? Khobaru inah. Sebagai khobarnya inah langsung ya. Inahum al musiduna. Inahum. Humnya yang pertama itu muqtadanya. Al musiduna sebagai khobarnya inah. Yang mana wajib apa? Rafak. Lalu versi yang ketiga. Hum yang kedua ini adalah. Sebagai apa? Taukitun liutomiri fi inahum. Hum yang kedua sebagai taukit. Penguang. Bagi siapa? Penguat bagi domir. Hum di inahum. Jadi inahum. Hum. Hum yang kedua adalah sebagai taukitnya hum. Yang pertama. Wal musiduna. Kalau kita jadikan taukitnya hum yang pertama. Maka al musiduna sebagai khobar inah. Al musiduna sebagai khobar inah ayatun. Sebagai khobarnya inah. Sebagai mana versi yang kedua. Jadi hum. Kita jadikan fasal. Pemisah maupun kita jadikan taukit. Itu sama saja tidak menemati iroh. Jadi inahum itu isimnya hum yang pertama dan musidun langsung menjadi khobarnya. Berarti khobarnya bentuk apa? Khobar mufrod. Jadi khobar itu ada khobar mufrod, ada khobar jumlah. Mufrod itu satu kata. Kalau yang jumlah itu berarti berupa kalimat. Lalu al musiduna. Lafal musidun adalah sabako i'rabuha. I'rabnya sudah kita bahaskan tadi. Ketika kita membahasun. Al musidun sudah kita bahas. Walakin al waw harfu adfin. Waunya adalah huruf atof. Mabnun ala fatfi dia mabni fata. Walakin lafalakin adalah harfu istitrokin. Huruf istitro. Huruf istitro itu kalau maknanya itu artinya susulan. Huruf susulan. Maksudnya adalah huruf yang mana jumlah atau kalam setelahnya itu lawan. Lawan dari jumlah sebelumnya. Lawan atau ketentangan. Kebalikannya ya. Kebalikannya atau bertentangan dengan kalimat sebelumnya. Contohnya. Dia tidak kaya tetapi miskin. Tetapi miskin. Berarti miskin ini kan berlawan dengan kaya. Dia tidak pintar tetapi bodoh. Ini berarti jumlah setelah lakin atau lakinah itu pasti berlawanan dengan jumlah sebelumnya. Itu namanya huruf istitro. Dia mabni sukun ya di sini. Lakin ya. Lakin di sini dia mabni sukun. La adalah harfu nafiin. Mabnun ala sukuni. La di sini huruf nafi. Yang mana dia mabni sukun. Sebagai fi'il munduri. Fi'il munduri. Yang mana kira-nya mabni sukun ya. Rafah. Karena tidak ada amil nasab atau amil jazam. Wa'ala matun raf'ihi. Tanda dia raf'ah adalah tuputu nuni. Nunnya masih ada. Li'anahu minal af'ali al-khumsati. Tanda raf'ahnya dia memakai tuputu nun. Karena termasuk af'al khumsah. Wawawul jama'ati. Wawul jama'atnya di situ. Yaitu berupa domirun mutasilun. Domir yang mutasil. Yang nempel. Mabnun ala sukun. Dia mabni sukun. Fi' mahalil raf'in. Dalam i'rob menempati posisi i'rob raf'ah. Sebagai fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlah tumlal fi'ili wal fa'ili. Ada pun jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il fa'ilnya. Yasyuruna. Dan fa'ilnya adalah domir wawul jama'at. La mahalalahan minal i'rob raf'i. Tidak menempati i'rob. Sebagai apa? Ma'atuf wa'atun alamah koblahan. Di'altofkan pada jumlah sebelumnya. Di'altofkan pada jumlah sebelumnya. Ini berupa sangkalan Allah. Sangkalan Allah terhadap orang-orang munafik. Yang mengatakan bahwa dia itu orang baik. Yang mengatakan dia itu orang yang membuat perbaikan di bumi. Padahal hakikannya dia adalah orang yang benar-benar membuat kerusakan. Tetapi dia tidak sadar. Selanjutnya ayat yang ke-13 ya. Wa'idha pilalahum aminu kama amanah nasuh kolu anu minu kama amanah sufahat. Ketika ada seruan untuk beriman. Sebagaimana orang-orang lain beriman. Nas di sini siapa? Nas di sini adalah para sahabat. Karena posisi saat itu yang ada di Madinah. Saat itu kan Rasulullah dan para sahabat. Orang-orang beriman berarti para sahabat Rasulullah. Berarti imanlah sebagaimana para sahabat Rasulullah itu beriman. Umumnya manusia di situlah. Orang-orang di situ beriman. Iman seperti mereka. Ketika diseru seperti itu. Jawabannya apa? Kolu anu minu kama amanah sufahat. Ngapain saya beriman sebagaimana orang-orang bodoh. Orang-orang yang lemah akal itu beriman. Mereka menganggap para sahabat. Para sahabat. Entah itu dari orang-orang muhajirin. Maupun orang ansur itu. Orang-orang goblok. Orang-orang bodoh. Orang-orang lemah akal. Menurut versi mereka. Mereka menganggap orang muhajirin. Bodohnya di mana? Bodohnya katanya. Mereka sudah enak di Mekah. Sudah mempunyai keluarga. Mempunyai rumah. Mempunyai harta di sana. Malah ditinggalin. Ditinggalin dengan tidak membawa apa-apa. Hartanya di Mekah. Ditinggalin. Keluarganya juga ditinggalin. Saat itu kalau keluarganya masih kafir. Kan ditinggalin. Terus menjadi bermusuhan sama keluarganya sendiri. Itu mereka anggap adalah orang-orang yang bodoh. Lalu versi mereka. Orang-orang kaum ansur. Maksudnya orang-orang asli medinah. Orang-orang yang terima. Orang-orang yang berada. Namanya kaum ansur. Orang ansur itu dikatakan sufaha. Kata mereka adalah. Harta mereka yang orang-orang kaya itu kan. Ketika datang. Proselot dan muhajirin. Hartanya kan di paroh. Dikasihkan saudaranya. Dikasih tempat. Yang punya dua rumah. Dibagikan satunya. Dan lain sebagainya. Itu mereka anggap bahwa mereka orang-orang bodoh. Sehingga ketika dikatakan. Berimanlah sebagaimana mereka beriman. Mereka jawabnya. Masa saya beriman. Sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman. Lalu Allah menjawab. Sebagai sangkalan terhadap mereka. Ingatlah. Ini tadi sama ya. Huruf apa? Huruf istiftah. Atau juga huruf tambih. Ingatlah. Bahwa sesungguhnya mereka itu. Orang-orang munafik itu. Justru mereka yang goblok. Yang bodoh. Yang lemah akal. Asufaha. Walah gila yang amun. Tetapi mereka itu enggak tahu. Dia itu enggak tahu Pak. Kalau dia itu enggak tahu. Mereka enggak tahu kalau mereka itu goblok. Menggoblok-goblokkan orang. Justru mereka sendiri yang goblok. Jadi gitu ya. Ini jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai seperti orang-orang munafik. Muka dua. Wa iza. Al-waw harfu atfin. Waunya adalah huruf atof. Mamdun al-fadki. Dia ma'bni fad. Wa iza iza-nya adalah dorfu zamanin. Dorof zaman. Keterangan waktu. Yang mana. Tampung mana. Makna syabti. Iza dorof zaman. Mempunyai makna syarat. Jadi kalau ada syarat. Ada dua jumlah. Yaitu. Jumlah syarat. Dan jumlah apa? Jawab. Syarat dan jawab. Itu harus. Harus ini ya. Harus ada. Syarat pasti ada jawabnya. Kalau enggak ada berarti belum kalam. Belum menjadi kalimat sempurna. Mamdun ala sukun higiamabni. Sukun fimalinas bin dalam i'rob. Dorof zaman ini sebagai i'rob nasob. Menempat i'rob nasob. Jadi termasuk ya. Dorof itu min mansubatil asma. Jadi dorof makan maupun zaman itu termasuk ya. Termasuk min mansubatil. Termasuk dia. Fi mahalinas bin. Wahuwa muta'alikun bijawabihi. Dorof juga tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus muta'alik. Ta'aluknya apa? Ta'aluknya dijawabnya. Polu. Ketika dikatakan kepada mereka. Maka mereka ngomong. Maka mereka menjawab. Jadi kolu. Maka mereka menjawab. Itu sebagai jawab. Jadi muta'aliknya pada jawabnya. Kila adalah fi'ilu mantin. Sebagai fi'ilu mantin. Mabinun al-fatidiyah ma'abinifatfah. Wahuwa ma'abinun lil majukuli. Kila di sini adalah sebagai fi'il pasif ya. Dikatakan. Bukan mengatakan. Kalau yang aktifnya. Atau fi'il maklumnya. Yaitu olah. Olah. Majukulnya apa? Kila. Olah. Mengatakan. Kalau kila dikatakan. Lahum. Alamu harfu jarin. Alamnya adalah huruf jir. Mabinun al-fatidiyah ma'abinifatfah. Wahum. Humnya adalah domirun mutasilun. Domir mutasil. Mabinun al-sukun. Dia mabinifun. Fimani jarin. Dalam irop menempati irop jir. Sebagai apa? Majarurun bilami. Dijarkan dengan huruf jir lam. Waljaru wal majaruru jar majurur. Maksudnya ladan kum. Muta'alikun bilfi'il kila. Terkait pada lapal kila. Jadi sama ya. Jirmajlur ataupun loruf itu muta'alik. Aminu adalah filu amrin. Fi'il amr. Kata kerja perintah. Aminu. Perimalah kalian. Jadi perintah. Mabinun al-hasinuni. Dia mabini. Mabininya tetap. Tetap nyapa? Hasinun. Membuang nunnya. Jadi ulama'an habu itu ada itilaf. Mengenai fi'il amr. Fi'il amr itu ada yang mengatakan. Dia mabini. Ada yang mengatakan mu'rob. Kalau mabini itu tidak bisa diotak-atik. Berarti mabini tetap. Mabini sukun. Atau mabini hargunun. Atau mabini harfi'il ilah. Membuang perpilak. Ada yang juga mengatakan bahwa fi'il amr itu mu'rob. Mu'robnya apa? Majezum. Jazum. Jazumnya tandanya apa? Berarti di sini majezum. Bi'hathinun. Dengan tanda membuang nunnya. Wawawul jama'ati. Di situ ada wawunya. Wawul jama'atnya di situ adalah. Domirun mutasilun. Domirun mutasilun. Domirun mutasilun. Mabini harga sukuni. Dia mabini sukun. Fi' ma'lirof in dalam irob. Menemati irob rafa' sebagai fa'ilun. Sebagai fa'ilnya. Jadi perintahnya itu kepada orang banyak. Berarti orang-orang menariknya saat itu banyak. Banyak itu minimal tiga. Jadi kalau jama'at itu kan dalam bahasa Arab minimal tiga. Kalau satu itu mu'rob. Kalau dua itu tasniah. Kalau tiga ke atas itu baru jama'at. Waljumlatu minal fi'li wal fa'ili. Ada pun jumlah. Yang terdiri dari fi'il fa'il. Aminu. Fi' ma'lirof in. Menemati irob rafa. Sebagai apa? Naibu fa'ilin. Sebagai naibul fa'ilnya. Berarti naibul fa'ilnya apa? Kila tadi. Kila kan fi'il majuhul. Yang dibutuhkan adalah naibul fa'il. Jadi naibul fa'ilnya berupa jumlah. Naibul fa'ilnya berupa jumlah. Jumlahnya adalah jumlah fi'li ya. Waljumlatu minal fi'li wal fa'ili. Waljumlatu minal fi'li wa naibul fa'ili. Maksudnya aminu ya. Simah lijarin. Fi'iduf hati'idha ilahya. Menemati irob jar juga ya. Di'idufahkan pada i'idha sebelumnya tadi ya. I'idha mutuf. Mutuf ilahnya aminu. Selanjutnya kamah. Kamah al-kafu harfu tasbihin. Kafnya di sini adalah berupa huruf tasbih. Penyerupaan. Sebagaimana. Seperti. Itu kan menyerupakan. Itu namanya huruf tasbih. Wajarin. Fungsinya mengejarkan. Jadi ka itu termasuk huruf jer. Huruf yang mengejarkan isim setelahnya. Mabnun al-fati'idha tetap dalam keadaan fathahka. Ma di sini adalah harfu masjari ini. Huruf masjari. Mabnun al-sukuni. Dia mabni sukun. Amanah adalah filumantin. Mabnun al-fati'idha mabni fathah. Manya di sini adalah. Sorry. Wama al-masjariyatu ma'al fi'li amanah. Ma masjariyah tadi. Kama. Dan amanah. Fi ta'wili masjari. Dita'wil sebagai masjari. Sebagai apa masjari itu? Posisinya adalah sebagai sifatul limafkuli. Limafkulin mutlakin. Mahlufin. Sebagai sifat dari maf'ul mutlak yang ma'luf. Jadi ketika ada huruf masjari. Pasti fi'il setelahnya itu dita'wil. Dia dan fi'il setelahnya itu dita'wil sebagai apa? Sebagai isim masjari. Sebagai isim masjari. Jadi isim masjari tadi posisinya tergantung sebelumnya. Karena ada ka, berarti dia ma'luf. Berarti yang ditakwil tadi menepati posisi isim yang ma'luf. Dijirkan tadi ka. Selanjutnya. Tadi jermat judul kan? Berarti kan ka. Iman. Amanah kan masjari-nya apa? Iman kan? Berarti ka imaninas. Amu ta'aliknya pada apa? Pada lafal iman. Aminu imanan. Berimanlah kalian dengan iman yang sempurna. Imanan berarti sebagai apa? Sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu maf'ul yang terbuat dari masjari fi'ilnya. Masjari fi'ilnya. Fi'ilnya apa? Amanah kan? Di sini aminu sebagai fi'il amar kan? Aminu kan dari fi'il mambi. Amanah kan? Amanah isimastannya iman. Jadi kalau ada lafal iman, maka menjadi apa? Menjadi maf'ul mutlak. Ya maf'ul mutlak. Yang mana? Ka imaninas. Muta'alik padanya. Itu pada lafal iman. Lalu selanjutnya. An-nasuh. An-nasuh adalah fa'ilun matfu'un wa'ala maturafi'atumatu. Sebagai fa'ilnya. Fa'il amanah. Yang mana irobnya rafa'at. Tandanya adalah domah. Wal jumlah itu sebagai apa? Silatul mausul al-harfi ma. Jadi jumlah amanah an-nasuh. Ini kan jumlah. Jadi amanah nasfi'il fa'il ini sebagai silat mausul yang harfi. Jadi kalau jumlah yang jatuh setelah huruf masjari, maka sebagai silah mausul harfi. Tetapi kalau jumlah itu jatuh setelah isim mausul, maka menjadi silah mausul ismi. Selanjutnya koluh. Koluh adalah fi'ilu mandin ma'bdun anatomi. Fi'ilu mandin ma'binin domah. Kenapa ma'binin domah? Tidak ma'binin fahsah. Liti solihi biwawil jama'ati. Karena dia bertemu dengan wawu jama'anya. Jadi koluh itu kan dari kola bertemu dengan wawu. Menjadi koluh. Jadi ma'bininnya domah. Lamnya itu ma'binin domah. Wal wawu, huruf wawu disini adalah domirun mutasilun. Domir mutasil. Dia nembalis itu. Mabdun ala sukun. Dia mabdun di sukun. Fi'ma'l irofi dalam irof menemati irof rafa. Sebagai apa? Fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlah tumlal fi'ili wal fa'ili. Kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il. Maksudnya koluh. Ya koluh dan wawu jama' sebagai fa'ilnya itu. La mahalalahan minal irofi. Tidak menemati irof. Sebagai apa dia koluh disini? Sebagai jawabu syatin loiru jazimin. Sebagai jawab dari syarat yang loiru jazim. Jadi iza itu tadi kan tato mana-mana syarti kan. Mengandung mana syarat. Berarti iza-nya disini adalah syarat. Syarat yang loiru jazim. Huruf syarat yang tidak menjazemkan. Tidak menjazemkan fi'il syaratnya maupun fi'il jawabnya. Jadi tidak berfungsi menjazemkan. Itu namanya al-ghoiru jazim. Waljumlatu syarti. Wa'idha ki'ilalahum. Dan selanjutnya sampai koluh. Itu maktu fatun alamat qoblahan. Jadi kalimat. Sempurnanya ya. Mulai dari. Wa'idha ki'ilalahum aminu kama'amanan nasu koluh. Belah-belah-belah selanjutnya itu. Ini sebagai apa? Sebagai apa? Maktufah alamat qoblah. Di atofkan pada jumlah sebelumnya ya. Berarti dia maktufah. Karena tadi ada apa? Ada huruf waw atof. Berarti di atofkan pada jumlah sebelumnya. Anu' minum. A. Hamzah disini adalah apa? Harfu istifamin. Sebagai huruf istifam. Kata tanya. Sebagai huruf yang untuk fungsinya bertanya. Mabdun alat fatki. Dia mabdun fathan. Nuk minum. Anu' minum. Nuk minum disini sebagai apa? Fi'il motori. Sebagai fi'il motori. Marfu'un. Iramnya rafa. Wa'alamatu rafi. Tanda dia rafa adalah atumatumum. Beha lokatumah. Wal fa'ilu domirun mustatirun. Fa'ilnya berupa domir yang tersimpan di dalamnya. Secara apa? Wujuban-wujub pasti ya. Tidak ada ikhtimang-ikhtimang. Tidak ada kemungkinan-kemungkinan. Taktiruh apa? Taktiruh adalah nahnu. Karena apa? Karena dibuka dengan buruk mundurwa ahnah. Di situ nu' minum berarti nahnu nu' minum. Wal jumlah tumilal fi'li wal fa'ili. Ada pun kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il. Maksudnya fi'ilnya nu' minum. Dan fa'ilnya adalah domir mustatir nahnu tadi. Fi'il mahalinas bin menempati posisi irok nasot. Sebagai apa? Ma'kau lul kau'li. Sebagai ucapan yang dikatakan ya. Perkataan yang dikatakan. Yang tadi kan kolu. Mereka ngomongnya apa? Orang-orang munafik tadi ketika dikatakan untuk beriman. Ngomongnya apa? Kolu. Kolunya apa? Anu minum. Apakah kami beriman? Berarti jumlah fi'il fa'il ini menempati mahal nasot. Karena kolu kan fi'il fa'il setelahnya adalah makhul bi. Maka menempati posisi irok nasot. Kama. Kama sama yang atas tadi ya. Kurup tasbih. Kurup jer ya. Dan ma'nya mamas daria juga sama ya. Amanah. Ini juga sama. Seperti tadi ya. Kita skip saja ya. Tetapi yang takdirnya ini yang berbeda gitu. Wat takdiru. Takdirnya apa? Anu minu imanan. Ka imani sufahai. Apakah kami beriman dengan iman. Betul-betul beriman maksudnya gitu. Apakah kami harus benar-benar beriman? Seperti imannya orang-orang bodoh. Jadi seperti itu ya. Kalau tadi kan takdirnya beda. Tadinya tadi kan ka imani nas. Aminu imanan ka imani nas. Kalau yang ini. Anu minu ka imani sufahai. Lalu as-sufahau. Sebagai apa? Fa'ilun fa'ilnya. Fa'il amanah ya. Marfu'un irohnya rafak. Wa'anamatu rafi. Tanda diarafak adalah Ad-doma tu memang. Keharukat tu. Wal jumlah tu. Maksudnya amanah as-sufahau. Sebagai silatul ma'usuli al-harfi'i ma. Sebagai jumlah. Jumlah ini. Sebagai silatul ma'usul harfi'i. Karena ada ma' masjari. Ala harfu istiftahin. Mabnun ala as-sukuni. Dia huruf istifta. Mabni sukun. Lalu inna. Sebagai apa? Harfu tau'ki. Tin manas bin. Huruf tau'ki. Dan juga huruf nasok. Mabnun al-fadki. Dia memprivatkan. Lalu gumnya adalah domirun mutasilun. Domir mutasil. Mabnun ala sukun. Dia memprivat sukun. Fima halinas bin. Menempati nasok. Sebagai apa? Ismu inah. Ismu inah. Inahum hum. Lagafia salah satu au-jahin. Ada tiga wajah. Ada tiga versi irof. Au-jahin bin al-irobi. Tu'as irufi irobi as sufahat. Yang mana? Versi hum. Yang ada tiga versi itu. Bisa mempengaruhi apa? Irofnya sufahat. Setelahnya. Ini sama dengan yang depan tadi ya. Jadi versi yang pertama. Bum sebagai domir munfasilun. Menggunung ala sukun. Dihidupkan dengan doma. Agar tidak bertemu dua sukun. Menempati raf-rafak sebagai muntada. Muntada. Lalu sufahat sebagai khobarnya. Ini sama polanya. Sama yang di atas tadi ya. Ala inahum. Humul muxitun. Tadi luk ya. Ala inahum. Humul muxitun. Itu sama persisnya. Lalu jumlah muntada khobarnya baru sebagai khobarnya inah. Lalu jumlah min inah isinya khobar barunya. Lama lala min lakobis sebagai istirah. Jadi kalimat baru. Makanya tadi saya bilangnya apa? Ala tadi kan kuruf istirah. Itu berada di depan kalam. Di depan kalimat. Lalu kalau di ayat ini kayaknya seolah-olah. Seolah-olah apa? Di depan. Apa? Di tengah kan? Di tengah. Tetapi di tengah di sini. Adalah kalimat baru. Inahum humul sufah itu kalimat baru. Yang tidak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Makanya ala tetap menjadi huruf istirah. Istirah karena membuka kalam. Kalamnya apa? Inahum humul sufah. Lalu hum versi yang kedua adalah Tumir Fasal tadi. Tumir Fasal yang nyela-nyela maka tidak menempati irob. Yang mana sufah pasti menjadi khobarnya inah langsung. Yang versi ketiga humnya sebagai taukit. Taukitnya hum yang pertama. Makanya dia tidak menempati irob juga. Lalu sufah sebagai khobarnya inah juga. Yang langsung. Karena sama dengan yang depan tadi. La inahum humul mufsidun. Lalu lafad as-sufahaku adalah sabako irobua. Irobnya sudah dibahas. Walakin alwaw harfu atfin mabdun ala fadki. Dia mabdifatai. Lakin sama. Huruf istidrok mabdun ala sukun. Dia mabdifatai. La harfu naffin mabdun ala sukun. Ini juga sama. Kolahnya sama dengan yang atas tadi. Yak malun. Bukan yak malun ya. Yak malun atau yak lamun. Ya hati-hati ya. Aslinya itu yak lamun ya. Yak lamun. Mereka tidak tahu. Kalau di sini tulisannya yak malun. Minyah dulu. Jadi hati-hati kalau membaca Al-Quran itu. Kadang itu terbalik gitu. Karena dua kata hampir sama kan. Yak malun. Yak lamun. Yak malun. Yak lamun. Artinya sangat berbeda sekali. Kalau yak malun. Minyah dulu kan beramal. Berbuat. Bertindak. Kalau yak lamun. Itu mengerti. Tahu. Berarti artinya sangat jauh. Hati-hati. Ini salah ketik berarti. Bukan yak malun. Tetapi yak lamun. Dikanti yak. Minyah ditaruh di setelah lama. Sebagai apa dia? Sebagai fi'il munuri in fi'il munuri. Marfu'un iremnya rafa. Kuala ma'turati. Tanda dia rafa adalah sumutu nuni. Nunya masih ada. Li'anahu minal af'ali al-famsati. Karena. Dia adalah. Af'al-famsa. Wa'awul jama'ati domirun mutasilun. Wa'unya adalah domir mutasil. Ya wawul jama'at di situ. Dia mabgeniun alasukun. Dia tetap dalam kandasukun. Fi'il ma'lirafin dalam iraq. Menama. Fi'il rafa sebagai fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlah tumlal fi'ili wal fa'ili. Jumlah fi'il fa'il. Yak maluna. Yak lamuna. Tidak menempati roh. Sebagai apa? Maktufatun. Ay jumlatun maktufatun. Jumlah yang diatufkan. Pada apa? Anamakobelha. Pada jumlah sepuluh. Begitu ya. Tadi kita tak tegur ya. Ketika orang-orang monafik itu diseru. Agar beriman. Sebagaimana umumnya manusia. Umumnya orang saat itu disana di Madinah. Para sahabat ya. Mereka menjawab. Masa sih saya beriman. Sebagaimana orang goblok beriman. Padahal sesungguhnya mereka sendiri orang yang goblok itu. Orang yang lemah akal itu. Selanjutnya. Ini orang yang bermuka buah. Ketika orang-orang monafik itu berjumpa dengan orang-orang yang beriman. Nanti kan ada kumpul-kumpul. Dia ikut nimbrung. Ya sama. Nimbrung juga seperti kita. Seperti teman. Teman sendiri. Ikut mokrul. Ikut jagung. Kalau di Bejit, ikut. Kumpul. Seperti itu. Nanti kan di tempat apa. Perkumpulan. Ikut. Kumpul. Ya. Ya. Mereka ngomongnya apa. Kami itu beriman. Saya itu. Bolo. Bolo. Ketika bertemu orang beriman. Ngomongnya. Aku itu balam. Aku ini balam. Temanmu. Kami juga beriman. Saya juga beriman. Tetapi. Tapi kalau sudah pulang lagi. Sudah kembali kepada sayatinnya. Sitoin-sitoin. Maksudnya ada pemimpin-pemimpinnya. Dedenkotnya. Orang-orang kafir. Orang munafik. Yang hakikannya orang kafir. Ngomongnya apa. Kalu ina maku. Sebenarnya kami itu temenmu. Bolo-mu. Bukan bolonya orang iman. Kalu ina. Berarti mempunyai. Mempunyai apa. Mempunyai dua muka. Mempunyai dua baju. Mempunyai dua seragam. Seragam orang beriman. Dan seragam orang kafir. Kalau bertemu dengan. Dedenkotnya orang kafir. Dedenkotnya orang yang munafik. Saya hatinya pemimpin-pemimpinnya. Mereka juga ngomong. Aku itu temenmu. Tadi. Aku ngobrol-ngobrol. Bercerangap. Berikut. Ikut. Bergumur-gumur sama orang beriman itu. Ina marah. Mustazi'ul. Saya cuma. Apa. Merendahkan mereka. Ngolok-ngolok aja. Ngolok-ngolok dia yakin aja. Merendahkan mereka saja. Karena apa? Karena tadi. Dia itu aslinya gak beriman. Di hatinya ketika ada orang beriman. Orang-orang beriman itu ngomong. Tentang kebaikan. Tentang apa. Itu di hatinya. Ngosok. Ngosok. Di hatinya seperti itu. Gak percaya. Tapi mulai. Oh iyo. Kayak gitu. Itu orang munafik. Kalau ngomongnya seperti itu. Tapi hatinya. Gak percaya. Itu. Termasuk jiri-jiri orang munafik. Jadi mempunyai dua muka. Nah untuk bilang. Oke kita. Yerob ya. Ini sama dengan gita yang atas tadi ya. Ini sama dengan gita yang atas tadi ya. Karena lorong. Terkait pada jawabnya. Olu. Sama dengan atas tadi. Laku adalah. Dia mabdin doma. Alal ya'i al-mazufati. Domanya di mana? Kalau kolu. Domanya kan ada. Jelas kan. Kolu. Domanya di atas. Lamp kan. Kolu. Tetapi kalau laku. Di mana? Laku ini domanya. Mabdin domanya. Itu di atas ya. Tetapi mazufah. Lakiyah kan aslinya. Film arti. Laku di sini. Aslinya lakiyah plus wawu. Disitu ada huruf ya'nya. Aslinya lakiyah. Domanya di huruf ya'. Tetapi iya'nya di mazuf. Lis nabil fi'li ilawawil jamaah. Karena alasannya adalah. Dia diisnatkan. Digabungkan dengan wawu jamaah. Wawu sama ayah kan. Berat kan. Jadi lakiyah gitu kan berat. Jadinya dibuang lah. Ya hanya itu. Jadi laku. Pakai ida laku. Wal wawunya di sini adalah. Tomirun, lutasilun, nabdin alasukun. Yang kemabdin sukun. Fima nirafin. Menemadira prafak. Seperti apa? Fa'ilun fa'il. Wal jumlah tumilal fi'li wa fa'ili. Ada pun jumlah fi'il fa'il. Laku. Lakiyah. Dan pau jamahnya. Jadi laku. Lakiyuh. Aslinya. Fima lijarin menempati rogjer. Bi'idho fati'idha ilaiha. Menjadi mutuf ilaihnya apa? Iza. Iza mutuf. Jumlah laku. Fi'il fa'il. Menjadi mutuf ilaihnya. Makanya fi'il fa'il. Al-lazina adalah ismu mausulin. Isim mausulin. Mabdin alafatki. Dia mabdin fatah. Bi' mahani nasbin. Dalam iroh. Menempati iroh nasot. Sebagai apa? Dia. Makulun bihi. Sebagai makulun bihi. Laku. Laku fi'il fa'il. Al-lazina. Menempati makulun bihnya. Makanya. Bi' mahani nasbin. Menempati iroh nasot. Amanu. Adalah fi'il mahani din. Ini kelihatan domahnya. Di atas nun ya. Di atas nun. Wa'idha laku'l-lazina amanu. Domahnya. Mabdin domahnya. Kelihatan di atas huruf nun. Liti sorry. Bi' wawir jamahati. Kenapa mabdin domah? Karena bertemu dengan mahu jamah. Di wajib mabdin domah. Wal wawu domi rumutasilun. Wawunya adalah domi rumutasilun. Mabdin ala sikun. Ini maklis sikun. Fi' mahali raf'in. Dalam iroh. Menempati iroh prafa. Sebagai raf'ilun fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Ada pun jumlah terbitar fi'il fa'il. Maksudnya. Amanu. La mahalal hamilani raf'i. Tidak menempati iroh. Sebagai apa? Silatul mausuli. Sebagai silah mausul. Maksudnya adalah silah mausul yang al-ismi. Karena jatuh setelah isim mausul. Olu. Fi'lu mahlin mabdin ala domi. Mabdin domah juga. Liti soli. Bi wawu jamah. Sama juga. Bertemu dengan wawu jamah. Wal wawu domi rumutasilun. Mabdin ala sikuni. Ini juga sama. Fi' ma'li raf'in. Menempati iroh prafa. Juga sama. Sebagai fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Jumlah fi'il fa'il. Olu. Tidak menempati iroh. Sebagai apa? Jawabu syartin ho'irijazimin. Sebagai jawabnya syarat yang berujazim. Lagi idha. Wa jumlatu syarti. Jumlah syarat. Berarti dari depan. Dari awal. Wa idha lakul lalina amanu. Olu amanah. Itu berarti kan jumlah kalimat sempurannya. Sebagai apa? Ma'atuh fatun alamah qoblah. Diatofkan pada jumlah sebelumnya. Amanah fi'lumatin ma'bdun ala sikuni. Dia ma'bni sikuni disini. Ala nuni al-mudgumati fi'lunina. Jadi ma'bni sikuni itu. Sikuni di atas nun yang mudgumah. Diatofkan pada nunnya. Jadi aslinya itu amanah plus na. Berarti ada dua nun ya. Amanah sama na. Lalu nunnya diitubumkan. Dimasukkan. Jadi amanah. Jadi sempurnya tadi di nunnya yang diitubumkan. Nanya namanya fa'ilin. Na'fa'il kan. Domi rafa' mutahari. Ini sebagai fa'ilnya. Na' domirun mutahasinun ma'bdun ala sikuni. Fi'manirofin fa'ilun. Sebagai fa'ilnya nanya. Amanah kami berhimat. Wal jumlah tu minal fi'li wal fa'ili. Ada pun jumlah amanah dan na. Fi'manirofin dalam hiruk menempat hiruk nasof. Sebagai apa? Mabalu toli. Sebagai perkataan yang diujakkan. Tolu. Mereka ngomong. Ngomongannya apa? Amanah kami berhimat. Kami berhimat. Berarti amanah sebagai apa? Sebagai ma'ful bihnya. Tolu fi'lfa'il amanah sebagai ma'ful bihnya. Makanya fi'manirofin. Selanjutnya. Wa'idha al-mauha'afu'adfin mabdun al-fatfi. Mabdni fatka. Wa'idha al-dhulfu'zalmanin. Tantemana masyafri. Ini sama juga ya. Mabdun al-sikuni fi'manirofin. Sama juga. Wawamudha'alikun dijawab fi'kolu. Ini terkait pada lafal qolu. Setelahnya. Qolau adalah fi'lumadir mabdun al-dhulfu'zalmanin. Al-muqodari al-wawih al-mahzulfati. Jadi, Qolau di sini adalah fi'lumadir yang mana dimabdni tumah. Tetapi tumahnya itu dimukodarokan. Tidak dizuhirkan. Dimana? Al-wawih al-mahzulfati. Di atas wawu yang ma'zulfah. Jadi, ada wawu yang dibuang. Lisnatil fi'li ilawawu jama' Karena dengan alasan diisnatkan. Fi'l kepada wawu jama' Wal-wawih domirun mutasilun mabdun al-sikuni fi'manirofin fa'ilun. Waunya sama juga. Mutasil ya. Dia sebagai fa'ilnya. Wal-jumlatum lal fi'li wal-fa'ili. Ada pun jumlah fi'l-fa'il. Qolau. Dan fa'ilnya yaitu wawu. Fi'l ma'lijarin menempati rup-jari bi'idof fati'idha ileyha. Berarti sebagai mutaf-ilehnya apa? Ida. Ida sebagai mutaf. Walau jumlahnya sebagai mutaf-ileh. Makanya fi'l ma'lijarin. Ila adalah harfu jarin. Buk-jari. Mabdun al-sukun. Dia mabdun al-sukun. Di atas alif itu. Seperti ya itu. Tetapi tidak boleh ditulirkan. Karena alif tidak boleh berharukan. Sayatin nihib. Sayatin. Adalah ismun majlurun. Ismun yang dijadikan bi'ila. Dengan huruf jar ila. Wa'alamatuh jarihi. Tanda diajar adalah al-kasratu kasroh. Sayatin nih. Sayatin nih. Waljar wal majlurujar majlur. Maksudnya ila sayatini. Mutalikun bil fi'li. Kholau. Terkait pada lafal kholau. Ketika dia berjumpa dengan sayatinnya. Pemimpin-pemimpin mereka. Terkaitnya pada kholau. Bahwa sayatin adalah mutafun. Sebagai mutafun. Bila sayati ini. Himnya adalah. Dhamirun mutasilun. Dhamirun mutasil. Mabnur al-rasukuni. Diyamabdi sukun. Fimali jarin. Menempat jarih jarih. Sebagai apa? Mutafun ilahi. Sebagai mutafun ilahi. Mutafun ilahinya sayati ini. Di situ ada taliknya. Di lafal sayatin. Sayatin itu. Minal akhto'i asya'i ati. Ini kesalahan yang sudah menyebar. Sudah lumrah. Tetapi ini kesalahan. Apa kesalahannya itu? Mu'amalatu badil mudari. Mudari sini. Di kalimat sayatin. Sebagian dari mudaris. Mudaris itu. Badil dari sini. Orang yang belajar. Dalam nahu itu. Menganggap sayatin itu apa? Ala anah jama' mudakar salim. Mereka menganggap bahwa sayatin itu jama' mudakar salim. Padahal bukan. Jadi sayatin itu. Sayatin bukan jama' mudakar salim. Uwaminal ma'rofi. Anah jama' taksir. Aslinya adalah jama' taksir. Dari syaiton. Mufronnya itu syaiton. Berarti satu syaiton. Kalau banyak syaiton. Berarti apa? Sayatin. Dijama'kan menjadi jama' apa? Jama' taksir. Jama' taksir. Karena enggak ada apa? Enggak ada namanya. Saya tun. Enggak ada. Saya tun. Kalau jama' mudakar salim kan. Tandanya ada dua kan. Kalau tidak wahu. Berarti ya kan. Di sini ya. Bukan sebagai tanda. Dia adalah jama' mudakar salim. Tetapi di sini adalah jama' taksir. Jama' yang berubah dari bentuk mufronnya. Tidak ada polanya. Bang Mufron dua syaiton. Syaiton itu maknanya apa? Kulu'atin mutamaribdin minal jine wa insi wa jawabi. Jadi semuanya yang ini. Yang at. At itu yang ampuh. Yang sombong. Yang kurang ajar. Segala sesuatu yang kurang ajar. Yang sombong. Mutamarib. Yang duraka. Yang suka membuat kerusakan. Membrontak pengacau. Kalau mempunyai sifat-sifat itu. Entah itu minal jini dari golongan jini. Kalau jini yang rese. Berarti syaiton. Jadi kalau orang rese. Manusia juga ada. Minal jini wa insi wa jawabi. Syaiton dari golongan apa? Jini manusia dan jawab. Jawab itu binatang-binatang. Berarti kalau rese. Membuat onar itu berarti syaiton. Orang juga seperti ini. Bisa dikatakan syaiton. Ketika orangnya itu nakal. Tolim. Syaiton. Selanjutnya. Kita dikira lagi yang matuh. Kholu. Filumantin. Maklin al-dhammi. Liti sohid. Biwal jemaah. Kholu adalah. Filumantin. Ini sama. Sama semuanya. Sama dengan kolu-kolu yang ada di depan. Yang mana. Tidak menempatkan rop. Dia sebagai jawab. Kholu itu sebagai jawabnya tadi. Iza. Dan jumlahnya. Iza. Kholau. Ila syaitinim. Kholu. Di atofkan pada jumlah sebelumnya. Lalu. Ini juga sama ya. Jadi inna. Berarti inna dan na. Berarti ada tiga. Makanya ala nun. Maktufah. Lita wal. Stil. Amsal. Jadi ini inna itu. Hakikannya ada tiga nun. Inna. Bertasjid. Itu kan double nun. Lalu ada na. Nanya domil. Jadi inna adalah sebagai isimnya inna makafi ma'ani nasbin. Lalu ma'akum. Ma'akum adalah zorfunnya. Dorfun mansuupun wa'anamatu nasbi alfadkabu dorok. Yang mana dia harus nasob ya. Tandanya adalah fadkabu. Jadi doroknya apa? Ma'akum bersama itu dorok makan ya. Dorok makan tempat. Mutalikun bimazufin terkait pada lafalimazuf. Sebagai apa? Kubaru inna. Sebagai khubar inna. Sebagai apa namanya? Sebagai ta'aluhnya ma'akum itu. Sebagai khubarnya inna. Wal jumlatum minna inna wa'ismi wa'akubariha. Fimahani nasbin. Jumlanya inna ma'akum. Menempati iram nasot. Sebagai apa? Ma'akalu lukoli. Kalu mereka mengatakan inna. Sesungguhnya. Aku, kami adalah ma'akum. Temenmu. Temenmu. Kami adalah ulumu. Poncongmu. Ma'a adalah mutafun ma'akum. Sebagai mutaf ilihnya. Tetapi menempati iram na'ajir. Sebagai mutaf ilihnya ma'a. Ma'a mutaf kum mutaf ilih. Inna ma' inna harfu ta'ukitin monasbin ma'adun al-fatfi. Ma'abni fakta. Wa'kod ufad anil amal. Jadi inna itu kan fungsinya menasotkan isim. Merafalkan khobar. Tetapi kalau ada ma' itu berarti dia lumpuh. Lumpuh dalam artinya tidak beramal. Karena ada ma' itu ufad anil amal. Ufad anil amal. Ma' kafah harf. Jadi ma' itu sebagai yang bisa menolak tadi. Amalnya inna tadi. Bisa menjadi luntur. Luntur, tidak berfungsi. Nahnu adalah domir munfasilu ma'abni na' domi fi ma'ali raf in ma' mutaf da'un sebagai mutaf da'un. Nahnu di sini domir munfasil sebagai mutaf da'un. Mustahzi una sebagai khobarnya. Tandanya sewawu. Karena jamak mutaf karsalim. Dan jumlah mutaf da'kobar fi ma'ali nasbin menemati roh nasob sebagai hal. Sebagai keterangan keadaan dari domir inna. Inna sesungguhnya kami dalam keadaan mustahzi un. Yang memperoleh olah mereka. Jadi na'otu gila menjali. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat nifat ya. Termasuk orang-orang munafik. Yang mana mempunyai muka dua. Ketika ikut orang beriman. Mereka menyatakan imam. Tetapi ketika bertemu dengan orang kafir. Dia ngomongnya kafir. Berarti bermuka dua. Lisanya saja yang beriman. Lisanya beriman tetapi hatinya tetap kafir. Itu telah akan mendapatkan balasan yang setimpal. Allah sangat murka sekali. Orang seperti itu. Ngomong imam tetapi hakannya tidak. Itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang sangat-sangat syadid. Yaitu neraka yang paling dasar. Baik teman-teman semuanya. Inilah yang bisa kami sampaikan. Allah alam biswab. Semoga apa yang kita pelajari sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Sebagai pelajaran. Jangan kita sebagai orang-orang yang munafik. Yang mempunyai muka dua. Zuhir kita itu orang baik. Tetapi hati kita. Hakikannya hati yang busuk. Kita tutup dengan bacaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak juga Bapak-bapak, ibu-ibu Dan teman-teman yang sudah hatir Insya Allah kita ketemu lagi Di pagi hari Saya izin menghantiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam